Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sestika Patun Risa di channel untuk aku dalam episode My Diary Oh iya, kali ini saya akan memberikan topik tentang mobil impen ayahku ya Jadi gini, sebenarnya ayah udah lama banget jual dagang mobil sejak ayah pensiun Ya setahun lalulah, jadi pas malah mobil-pengasih mobil dagang dulu kalau mau jalan-jalan Tapi saya mengharapkan tinggal setengahnya mobil lagi udah cukup untuk membeli mobil yang lengkap ya Ada salah satu perlengkapan yang harus dilakukan nih, yang pertama luarnya Luarnya pastiin bahannya gak boleh bisa bikin gores-gores, kalau misalnya ada orang yang lagi nabrak Mobilnya gak akan tergores untuk semua bagian ya Terus mesinnya gak mudah mogok, kedua, itu syarat kedua Jadi mesinnya gak boleh mogok, pas saat lagi perbaiki, servin menghemat uang juga Terus kemudian yang ketiga Yang ketiga tentang isi dalamnya Isi dalam mobilnya harus ada 6 jog, yang satunya, yang setengahnya Yang sebagian tengahnya itu sudah selain barang, ada juga orang juga Jadi bisa mengakut barang ya Jadi mobilnya itu harus lengkap semua yang baik jog depan, tengah, dan belakang Harus ada side beltnya Terus bantal-bantal juga harus dipasang di setiap jog Supaya nanti perasaan mau nyadir atau mau tidur, itu lehernya gak bakalan sakit Terus kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Mobilnya juga dilengkapi dengan CD player yang MP3 player yang bisa, ini, bisa syaratnya adalah Bisa pasang proses flash disk atau memori kalinya lebih tahan lama Jadi gak akan mudah rusak seperti waktu itu Waktu itu saya udah nyobain sih flash disk aku, akhirnya bisa juga Tapi kalau masih awal-awal ya, tapi nanti lain kali bisa dipasang juga Terus minimal ya satu atau dua lah Kemudian CD player-nya bisa gak mudah terjincit ya Tercicit, itunya alurnya, maksudnya ini sih gak mudah rusak ya Kemudian yang kelima ini adalah Mobilnya harus dilengkapi dengan pengharum mobil Biasanya kan kalau mobil yang baru dibeli itu kan suka baunya harum Cuma lama-lama kalau gak dijaga, mobilnya bisa bau ya Mobilnya bisa bau dan juga gak enak kan kalau nyetir Terus kemudian yang keenam, ada jog untuk makanan minum Jadi kalau biasanya kan kalau makanan minum kan bapak hal Cuma kalau karena lagi goncangan ya, lagi kerabat-gerabat bisa tumpah ya Bisa tumpah seperti kalau kita gitu Jadi kadang harus ada jog makanan biar makannya bisa lebih enak dan tenang Seperti tadi di pesawat loh Kemudian yang ketujuh, ada TV di tengah jognya Jadi kalau biasanya kan kalau waktu itu pengalaman nih Pengalaman 7 tahun lalu naik mobil Tantuli Ada TV, bisa nonton DVD atau nonton TV yang bisa antena Tapi mobilnya juga yang ke-8 adalah ada antena TV Jadi sebenarnya kalau misalnya lagi miss Seperti misalnya bunda nih Biasanya kalau ketinggalan Harus daripada untuk menghemat kuota ponsel untuk menonton TV Pakai aja itu biar lebih enak Yang kesembilan mobilnya apa ya Mobilnya yang sebagainya disisi karpet yang lebih enak Rupanya nanti kalau mobilnya ini bisa lebih ini ya Bisa lebih nyaman kalau kita mau duduk mau bedana santai Jadi jognya untuk mengutur kursi bisa untuk mengistirahkan kaki Dan yang terakhir adalah mobilnya adalah Apa ya, yang terakhir gitu Yang terakhir, mobil yang terakhir itu Apa namanya, mobilnya gak bakalan oleng ya Gak bakalan rusak Itu yang paling penting dari mobil ayah dan ayahku Yang akan dibeli dari 10 berdagang setelah 10 Setelah ini ya, setelah cukup Jadi maksudnya mobil yang merek yang kumimpinkan Masih dispens, tapi ya memang sih Masih dispens udah lama banget Karena kan udah lama banget gak pake mobil Merci Supaya nanti kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri Atau keluar kota Bisa enak ya Jadi gini Jadi mobil yang mana kan harus ticatnya pake Kalau misalnya adik aku udah tinggal di asrama di Bandung Saya bisa nengok ke sana Jadi pake mobil yang impian aku tadi nih Supaya nanti kalau pada saat kita jalan-jalan bisa lebih enak Nah kemudian nih Ada yang harus kalian tau Kalau mobil impian ayahku, kalau Merci Ini yang asalnya penting Ingin seperti bernosagia Jadi supaya nanti mobilnya bisa digunakan Untuk menyimpan barang-barang yang berat Jadi kalau misalnya berat bisa diangkut Oke? Untuk sediap video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa untuk komen Dan subscribe channel mobilnya Untuk mendapatkan info di teman aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh